Selamat sore Bapak dosen dan teman-teman Kita jumpa lagi dalam Mata Kuliah Susiologi Terapan Pada kesempatan ini Saya akan membahas sebuah buku Namun sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya Nama saya Nufian TGNT Menas Kelas A, semester 9, kelas reguler sore Materi yang saya bawakan yaitu Dalam sebuah buku yang berjudul Privasi dan Kapitalisme di Era Media Sosial Privasi dan Kapitalisme di Era Media Sosial adalah Studi rinci tentang cara sebuah masyarakat kapitalis informasional Dalam mempengaruhi cara orang berpikir Tentang privasi dan pengawasan Dengan mendefinisikan istilah-istilah seperti Arti kapitalisme, informasi, dan komodifikasi Pembaca mulai melakukan pemahaman Apa arti istilah-istilah ini Dalam konteks penelitian Sefigani serta dalam politik teori ekonomi Sefigani menggambarkan ketegangan antara privasi dan pengawasan Dan khususnya bagaimana konsep mempersulit apa yang dilakukan secara online Menggunakan media sosial Klaim didorong oleh fakta bahwa Semua mencari cara yang nyaman untuk terhubung dengan teman Menerima berita Dan memberikan informasi tentang kehidupan kita sendiri Kebutuhan akan kenyamanan Memberi jalan atas persetujuan implisit Kepada operator jaringan sosial Untuk melakukan pengawasan online Dalam tindakan untuk mengumpulkan informasi dan data Kopra dan Dexter pada tahun 2006 Mendeskripsikan strategi modal tradisional Untuk menghasilkan keuntungan Dalam ekonomi informasional Kapital menutup kode sumber Dan ini berarti mengeculaikan Apa dari kode Dan nama hak milik pribadi Dalam model ini Alat produksi tetap berada pada pemilik perusahaan Dari perangkat lunak tersebut Karena pekerja tidak dapat memodifikasi kode Max berpendapat bahwa hubungan sosial Antara produsen dan kondisi Dimana mereka Pertukaran kegiatan Dan bagian dalam total tindakan produksi Secara alami dan bervariasi Menurut karakter alat produksi Kopilev menggunakan resim property Yang ada untuk menumbangkannya Dan menggunakan kekuatan hak untuk property Untuk menghindari penggunaan eksklusif Kode perangkat lunak Dapat dipahami sebagai ukuran pelindung diri Untuk cara produksi tertentu Dan sebagai ekspresi konflik Yang telah dilambangkan oleh Marx Itu untuk melindungi diri sendiri Untuk itu membutuhkan adaptasi apapun Dari kode perangkat lunak bebas Menjadi perangkat lunak Dan diinsensikan Di bawah prinsip Kopilev Jelas bertentangan Dengan strategi modal Dan mengecualikan Orang lain untuk mendapatkan keuntungan Kopilev menangguhkan logika kapitalis Dalam ranah terbatas Karena hubungan kapitalis mengadaikan Pemisahan total antara pekerja Dan kepemilikan kondisi Untuk kerealisasi kerja mereka Dengan perubahan fondasi ekonomi Seluruh supra struktur Yang sangat besar Sedikit banyak berubah dengan cepat Dalam mempertimbangkan Transformasi tersebut Harus selalu dibedakan Antara transformasi material Dan kondisi ekonomi produksi Dan hukum Politik Agama Estetika Atau filosofis Dalam bentuk ideologi singkat Dimana manusia menjadi sadar Akan konflik ini Dan melawannya Marx mengatakan bahwa Seluruh hubungan produksi Sesuai dengan kesadaran gagasan Sosial dalam kehidupan yang berbeda Dia membuat klaim seperti itu Dari tingkat abstraksi yang sangat tinggi Bagian itu adalah Prinsip paduan Atau ancaman utama Yang ditulis Dalam penyelidikan Marx Pada tahun 1859 Jelas bahwa Cara produksi diaspora Selain mungkin merupakan Bentuk beni dari masyarakat alternatif Tidak mewakili seluruh hubungan produksi Masyarakat kontemporer Hak untuk dibiarkan sendiri Identik dengan liberal Nilai inti dari kebebasan negatif Yang menurut Rossler 2001 Dan karena itu menentukan Sebagian besar karya teoritis Selanjutnya Tentang privasi Dan menempatkan dalam Tradisi liberal Banyaknya nilai yang terkait dengan privasi Seperti nilai kebebasan Otonomi Kesejahteraan pribadi Dan seterusnya Sebagian besar berasal dari pemikiran Pemikiran seperti ini Melayani nilai-nilai Privasi informasional Saat ini Paling sering Didefinisikan Sebagai kontrol Atau arus informasi Atau atas akses Atau atas akses ke informasi Bagi Alan F.Winstein Privasi adalah tuntunan individu Kelompok atau Institusi Untuk ditentukan Untuk diri mereka sendiri Kapan Bagaimana Dan sejauh mana Informasi tentang mereka Dikomunikasikan kepada orang lain Dalam teori akses Privasi Adalah apa Secara obyek Dikribadi Dan karena itu Teori seperti ini Dapat menimbulkan Kendala bagi individu Kontrol atas data mereka Dalam hal nilai tertentu Sangat penting Untuk memahami Teori akses Itu mungkin memungkinkan Pemikiran tentang Privasi Apa yang seharusnya Dan masyarakat yang baik Tetapi tidak sebagai Masalah kebutuhan Faktanya Teori akses Privasi juga Paling sering ditempatkan Dalam tradisi liberal Dan memiliki gagasan terbatas Tentang masalah kemasyarakatan Karena tekanannya Ada pada akses Kontrol individu Gagasan luas Mengungkapkan Karakter fundamentalnya Bagi kehidupan manusia Dan cocok dengan berbagai Hal jenis properti Memahami properti Sebagai hubungan sosial Yang berkaitan Dengan hal-hal Yang berwujud dan Atau Tidak berwujud Menurut Pedersen Pada tahun 2010 Mark Herson Berbicara tentang Tiga kemungkinan bentuk Kepemilikan pribadi Milik negara Dan milik bersama Dia menunjukkan bahwa Milik pribadi Dan milik negara Adalah milik struktur Serupa Karena dalam Kedua hubungan sosial Yang berkaitan dengan Hal-hal Bersifat eksklusif Menurut Mark Herson Tahun 1978 Kesamaan Lebih lanjut Antara privasi Dan properti Pribadi Dapat ditemukan Di dalamnya Ketergantungan Pada status Kelas orang Menurut Goldring Tahun 1984 Dan menurut Tapa Jari Si Pada tahun 2010 Ini membuat Perbedaan Penting Jika seorang Memiliki Properti Pribadi Hanya dalam Hal-hal Yang ia butuhkan Untuk hidup Atau Jika ia memiliki Lebih Banyak Milik pribadi Daripada Yang dia butuhkan Untuk hidup Ada Pemilik Properti Pribadi Yang kaya Yang memiliki Ruang perumahan Jauh lebih banyak Daripada Yang dapat Mereka gunakan Di sisi lain Ada yang Miskin Pemilik Properti Pribadi Yang sejahtera Yang hanya Memiliki Tenaga Kerjanya Namun Ada Orang Yang jauh Privasi Lebih Misalnya Orang-orang Yang tinggal Di kastil Terlindung Dengan Baik Dari Apapun Yang tidak Dihargai Gangguan Baik Orang Lain Kebisingan Atau Apapun Orang-orang Ini Mungkin Dapat Menghindari Pelaporan Status Keuangan Mereka Kepada Otoritas Negara Menggunakan Hukuman Secara Efektif Atas Nama Mereka Melalui Konsultan Pajak Dan Investasi Sebanyak Milik Pribadi Privasi Juga Baik Hal Yang Berbeda Tergantung Pada Status Kelas Seseorang Dalam Kapitalisme Semua Orang Mengandalkan Privasi Properti Untuk Memenuhi Kebutuhan Materi Dan Budaya Mereka Untuk Orang Kaya Dan Berkuasa Pribadi Properti Memastikan Bahwa Mereka Memiliki Hak Untuk Memiliki Alat Produksi Dan Menggunakannya Untuk Keperluan Tujuan Mereka Sendiri Bagi Orang Miskin Kepemilikan Pribadi Sangat Penting Karena Hanya Melalui Properti Pribadi Mereka Dapat Melakukan Reproduksi Tenaga Kerja Mereka Dan Memastikan Mereka Akan Memenuhi Kebutuhan Dalam kapitalisme Sema manusia Juga Mengandalkan Privasi Untuk Menjadi Kompetitif Dalam Masyarakat Yang Memaksa Mereka Untuk Bersaing Dan Pada Saat Yang Sama Memberikan Ruang Untuk Melarikan Diri Dari Persaingan Tersebut Menurut Geus Tahun 2001 Ideologi Ideologi Sebagai Keserahan Palsu Sering Dikaitkan Dengan Teori Marxis Dan Minatnya Pada Pencerahan Baik Demikian Hasil Pembahasan Saya Saya Yakin Bahwa Semua Yang Melihat Video Ini Mendengarkannya Dapat Bermanfaat Baik Kita Semua Serta Mendapatkan Pengetahuan Yang Baru Atas Perhatian Semuanya Saya Ucapkan Terima Kasih